Halo semuanya, seperti namanya Arunika dengan senang hati akan menyukai Jawa Barat memiliki aneka ragam kekayaan tradisi dan budaya Salah satunya yang akhir-akhir ini sering didengar adalah nyawang bulan Sebuah tradisi budaya yang mengandung makna dan tujuan yang mendalam Selamat menikmati Salah satu kelompok masyarakat Sunda yang masih melestarikan budaya ini Berada di Kasepuhan Bunisari, Desa Girimekar, Camatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung Masyarakat sekitar membuka lapak makanan dan minuman saat perayaan nyawang bulan Dengan menerapkan alat pembayaran berupa koin kayu yang disediakan oleh penyelenggara acara seharga sebesar 5.000 rupiah per koin Pilihan makanan dan minumannya bisa dibilang sangat beragam Mulai dari lotek, surabi, cilok, tahu gejrot, bandros, sampai minuman bajigur, bandrek, cendol, dan lainnya pun tersedia di sini Pengemasan makanan dan minumannya menggunakan daun pisang dan wadah dari rotan Serta tidak menggunakan plastik dalam berniaga Nyawang bulan adalah warisan leluhur masyarakat Sunda Yang biasanya dilakukan ketika bulan purnama tiba pada setiap pertengahan bulan Hal ini merupakan manifestasi rasa syukur terhadap sang pencipta Selain itu, bulan purnama juga dianggap sebagai simbol keseimbangan dalam alam semesta Meskipun tidak ada catatan pasti tentang asal-usul tradisi nyawang bulan Tradisi ini diyakini telah ada sejak zaman dahulu Nyawang bulan yang bermakna mengetahui bulan Menggambarkan upaya masyarakat Sunda Untuk lebih memahami alam semesta dan sang pencipta dengan hati Karena semua yang berada di alam semesta ini merupakan ciptaannya Suatu bentuk pengakuan akan pentingnya ikatan antara pencipta dan ciptaannya Kesimpulannya, nyawang bulan adalah tradisi yang menggabungkan budaya, agama, dan kehidupan sehari-hari Dalam sebuah perayaan syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa Serta menjadi sarana untuk mempererat persatuan dan kedamaian dalam masyarakat Nyawang bulan diperingati dengan kegiatan yang positif Yakni saling mengapresiasi dan melestarikan karya-karya budaya Serta menjalin silaturahmi Mungkin yang tadi ada jeep itu yang punya lahan ini Terus lahannya dikembangin, dikelola, jadi tempat pagelaran seni kayak gini, tempat wisata Daya tarik tradisinya uang bulan yang dilakukan oleh Kasepuhan Bunisari Ialah adanya pasar kuliner yang menjajakan berbagai jenis makanan dan minuman tradisional Ada lotek tuh disana tuh, sama cemilan-cemilannya Kita lihat lagi di atas ada apa ya Ini ada bajigur sama wedang, wedang rempah Wedang satu koin, bajigur satu koin, basotahu juga ada Ada tiga koin, ada kupat tahu, dua koin, ada surandil, orang-orang Ada rebusan, ada cireng, keropok banjur, pepon Di sini kawasan bebas plastik Ada bubur Ada lapis, ada lupis Kue mangkok, bikun Kita lihat disana ya Endapan rame soalnya Ada banrek lagi tuh Ada otak-otak, ada mochi, pastel Di sini banyaknya jajanan tradisional ya Ini ada sate, sapi ayam, jando Ada jagung rebus Ada surabi Ada ketan, cilok Ada baso, colenak, basreng Ini apa nih rame nih Oh, tahu gejerot Itu apa tuh, ayah lagi kerja keras Oh, eh serut Ya, saya nunggu Ya udah mainan aja dulu Di jaya Ya Ya, itu udah bayar lho Ini mainan, klip, bedil Ini ada baso somai tuh, cilor, sate Ini ada cendol tuh, sekoteng, susu murni Nasi kuning Nasi kuning Ada tutut, banjos Misro, ini ada misro Ini apa ini Chuan Ki Pop Horn Seblak Ini apa Oh, ini baso kangkung Ini buah-buahan Ini tadi aku beli mie ayam Harganya tiga koin Satu koinnya tuh kan lima ribu Jadi ini 15 ribu rupiah Ini kayak gini nih Dapet kerupuk pangsit Sini mie-nya Mie sayuran sama ayamnya Oke ya Cobain dulu ya Tadi aku udah nyobain mie ayamnya Rasanya enak sih Kuahnya juga Burih Sekarang aku mau nyobain channelnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Nih, udah beli cendol sama susu murni Sama-sama satu koin harganya Ini juga satu koin Satu koinnya Rp5.000 Jadi murah nih Rp5.000 Cendolnya dingin Susu murninya panas Kita coba ini Dorengnya apa? Dorengnya 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 Nyongbulan Biasanya digelar di area yang terbuka Seperti alam yang terbuka kayak gini Dengan menampilkan berbagai kesenian Sunda Dan budaya lainnya Maksudnya Untuk menyatukan antara alam Dengan manusia Sebagai wujud rasa syukur kita Kepada sang pencipta Bahwa kita masih dipertemukan Setiap bulannya dengan bulan purnama Yang diyakini bahwa bulan purnama Adalah sebagai penyeimbang bumi Sambil menikmati makanan dan minuman Para pengunjung dapat menyaksikan beragam pentas seni Setelah melaksanakan sholat isya Pertunjukan kecapi pantun dimulai Budaya turun temurun ini Merupakan adat istiadat yang harus terus dilestarikan Tonton keseruan-keseruan lainnya Di video selanjutnya ya Dan jangan lupa Like, comment, subscribe, dan share Terima kasih telah menonton!